BSI P Perkebunan Ikuti saya, saya akan bertemu dengan teman-teman semua yang ada di sini Sebagai pengelola, penyedia dan juga ada yang menerima bantuan Benih Kopi Arabica Faritas Sigara Rutang Yaitu dari pihak Perguruan Tinggi Universitas 11 Maret Dan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dalam hal ini di BPP Geger Bitung, kelompok tani di Geger Bitung Ikuti saya Assalamualaikum Bu Sulis Bu Sulis Katanya sekarang ada ini ya, untuk penyerahan bantuan Benih Kopi ya, Sigara Rutang Iya Pak, jadi hari ini ada distribusi benih ke Kabupaten Sukabumi Oke Wilayah Geger Bitung dan juga ke UNS Pak Wah UNS itu berarti Perguruan Tinggi ya, Universitas 11 Maret Sobat Tani Orangnya mana Bu Sulis ya? Oh itu Pak Agung, Pak Diat sini Pak Diat, Pak Agung Wah ini, Bu Sulis ini yang diserahkan berapa ribu, berapa juta benih? Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri, untuk hari ini 10 ribu, benih kopi Arabica Untuk Kabupaten Sukabumi ya? Iya Dan untuk UNS sebanyak 10 ribu juga Wow, mana nih yang Sukabumi mana yang UNS nih? Wah ini, saya kalau ini kena Kang Diat, gimana kabar? Oke, Kang Diat ini adalah koordinator BPP Geger Bitung ya? Geger Bitung, betul Dari kemarin kami mendapatkan surat dari kelompok Tani Oke Mereka butuh sekali bibit kopi Karena mereka sudah buka lahan, Pak Wow, jadi sudah siap ya? Iya, 8 hektare Wow Yang sudah dibuat lubang tanam itu sekitar 5 hektare, Pak Jadi gimana perasaan dapat ini? Kalau kata orang Sunda itu terjugur, terangin Tiba-tiba ada tawaran bibit kopi Waduh, bahagia sekali Alhamdulillah Kami mengucapkan terima kasih Bu Sulis Atas nama BPP Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi Dan atas nama kelompok Tani Dan Alhamdulillah Bapak Ketua Kelompok Tani Datang ke sini CPB Cilegu Batas Berkarya Cilegu Batas Berkarya Desa Ceengang, Kecamatan Geger Bitung Terima kasih BSIP Kementang Terima kasih BSIP Kementang Wow Oke, sekarang ini dari UNS Ya oke, Pak Agung Ini jauh-jauh dari UNS loh Sobat Tani Ya, Bu Sulis ya UNS itu Universitas 11 Maret Surakarta Pak Agung, apa yang Pak Agung mau ucapkan Dapat berapa jumlah benih kopinya Terima kasih Pak Dhani Kami mewakili Fakultas Pertanian UNS Universitas 11 Maret Surakarta Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada BSIP Bapak Dhani dan Bu Sulis Yang sudah berkenan membantu kami 10.000 bibit kopi Arabika Ini nanti akan kami salurkan kepada Kelompok Tani yang ada di Jatiyoso, Karanganyar Jatiyoso, Karanganyar ya Ya, binaan kami Bapak Tapi, ya Kami punya petani binaan di sana Dan juga punya lahan percobaan Seluas kurang lebih 6 hektare Di Fakultas Pertanian UNS Nanti akan kami salurkan ke sana Untuk bibit kopinya Dan kami sekali lagi minta Terima kasih yang sebesar-besarnya Ini sangat bermanfaat bagi kami Terutama untuk petani binaan kami Terima kasih Pak Agung, harapan Pak Agung Kedepan Pak Agung dengan benih kopi Dibagikan ke petani ya Petani, ya Ya, tentunya kami berharap Karena ini langkah pertama Semoga bibit kopi ini Nanti bermanfaat Dan menghasilkan kopi pilihan Yang terstandar ya Terstandar, ya Yang terjentifikasi Ya, meningkatkan tarah buda petani Di Jatiyoso khususnya Wow Karena memang Sana itu lahan kritis, Pak Jadi memang Untuk jenis tanaman Tidak semua bisa masuk di sana Wow Ini jenisnya kopi Arabica Segera Rutang ya, Bu Sulis ya Ya Bu Sulis Kalau Bu Sulis Teman-teman yang lain Kalau pengen dapat benih kopi Bagaimana caranya, Bu Sulis? Wah, ini Penyedia ini dari BSIP tanaman Indusi dan Penyegar ya Jadi untuk kegiatan Perbenihan kopi Arabica sendiri Ini kan sebenarnya ada Dua kegiatan ya, Pak Yang di tingkat balitri sendiri Sebagai selantika Dan ada tingkat puslit Sekarang BSIP perkebunan Sekarang BSIP perkebunan Atau pusat standarisasi Instrumen perkebunan ya Ada pengadaan Benih Untuk didistribusikan gratis Tahun kemarin ya, Pak Ya 2022 itu ada sekitar 95 ribu Dari balitri Terus dari PSIP Ada 41 ribu Benih Tapi tahun ini sudah tersalurkan ya? Insya Allah sudah tersalurkan Tapi ada sebagian yang belum diambil Tapi sudah tersalurkan Sudah tersalurkan ya Jadi ke depan Kalau memang itu Untuk Susnya untuk Itu yang gratis Harus bersurat dulu ya, Bu Nah iya Sebenarnya mudah Tinggal Ini kelompok tani Mengajukan ke dinas Oke, ke dinas Yang suka bumi Berarti dinas pertanian suka bumi Biasanya ya, Pak Terus Pokoknya dinas pertanian setempat Mengajukan Bahwa membutuhkan benih Nanti dinasnya bersurat ke kami Jadi teman-teman Gampang sekali Pemerintah sekarang Tidak lagi Apa ya Wah, sulit untuk mendapatkan benih Terutama di benih tanaman perkebunan Bisa bersurat kepada kami BSIP Baik di Yang suka bumi Juga bisa langsung ke BSIP perkebunan Yang ada di Bogor ya Itu Berapa kebutuhannya Tapi sudah harus siap ya Suat lahannya Dan Nanti kita akan cek Berapa kebutuhannya Dan berapa yang ada di kami Oke Teman Silahkan bersurat Ketika kita dapat izin Dari pimpinan Kita bisa langsung salurkan Pak Makasih Pak Agung Pak Dian Makasih Mudah-mudahan ini menjadi awal Dan inisiasi yang bagus ya Kedepan Dan kita mendapatkan Dan memproduksi Benih yang terstandar Dan terima kasih juga Pada Kementan Yang sudah membuat program ini Dan kemudian Kita bisa memenuhi Kebutuhan masyarakat Terutama pertani Tanaman perkebunan Salam Perkebunan Jayalah Perkebunan Indonesia Salam Diri streamer Terutama Dan kita bisa membuat program ini Pada minus Terutama Dan terutama